Sumber cuan selanjutnya yang bikin kita anti bokeh ini bisa dilakukan di daratan Tapi gak bisa jauh dari air yang banyak FEMS Wih dih, suak gere Kalau ikutan panen patiniku Ikan yang dibudidaya di keramba apung Dan masih kerabat dekat lele ini Ternyata punya potensi ekspor yang tinggi FEMS Bahkan Indonesia ini menjadi peringkat keempat terbesar negara produsen ikan patin di dunia Oh my wow! Indonesia mandunia! Tujuan ekspor ikan tawar ini adalah Arab Saudi, Tiongkok, Thailand, dan Amerika Latin Budidaya ikan patin ini di keramba apung di daerah Bojonegor, Jawa Timur Ternyata punya banyak keuntungan FEMS Selain lebih murah karena tidak menggunakan kolam beton Keramba apung hampir menyerupai habitat alam ikan patin Untuk konsumsi lokal, ikan patin ini bisa dipanen pada usia sekitar 4-5 bulan Dengan ukuran 2-3 ons per ekornya Harga per kilogram sekitar 20-24 ribu rupiah aja FEMS Kalau selagi isikan patin, wah ini nggak perlu diraguin lagi FEMS Selain sumber protein yang baik, kandungan asam lemak omega 3, 6, dan 9-nya Nggak kalah kok dengan ikan salmon dan tuna Ayo FEMS, pilih mana? Makan ikan atau nanti ditenggelamkan loh Selain dimakan dalam bentuk segar, ikan patin ini juga sudah diolah menjadi file Bahkan file ikan patin di Indonesia sudah dikirim ke berbagai negara FEMS Karena kualitasnya yang diakui dunia Wah istimewa nih, Indonesia mandunia Setelah ikan dipanen, kemudian dibersihkan dan diambil bagian dagingnya Untuk kepala, ekor dan tulang akan diolah kembali menjadi tepung ikan Jadi semua bagian ikan nggak terbuang sia-sia FEMS Daging ikan yang sudah dipisahkan dicek satu persatu Mulai dari duri, lemak yang masih menempel, sampai darah di daging Semuanya harus bersih-sih-sih Lanjut, kita tata yang rapi nih di atas alatnya Nantinya, daging ikan ini akan masuk ke ruang peningin bersuhu minus 30 derajat Celcius Setelah 15 menit, daging ikan akan keluar dalam keadaan beku Ini belum selesai FEMS Daging ikan yang sudah beku, diculukkan lagi ke dalam air dingin Untuk kemudian dibekukan lagi Lapisan air kedua inilah yang nantinya menjadi semacam selimut untuk menggantikan bahan pengawet Lanjut ke proses pengemasan Setiap produk akan melewati mesin metal detektor Untuk memastikan aman dari kandungan loga berbahaya Ikan patin beku inilah yang akan diekspor ke berbagai negara Indonesia Man Dunia Kalau nggak biasa makan ikan patin versi asli Karena alasan bau amis FEMS Berarti kudu coba ini, versi modifikasinya Kandungan nutrisinya nggak jauh beda kok FEMS Hanya sensasi makan ikannya aja nih yang beda Diolah jadi kukis kayak gini Oh iya, ada tipsnya nih FEMS Cara menghilangkan bawa amis pada ikan Khususnya pada ikan patin Caranya simpel kok Cukup bersihkan ikan Lalu potong beberapa bagian Sebelum di fileh, renam dulu nih pake es batu Setelah itu baru ambil dagingnya aja FEMS Kalau amisnya sudah hilang Sekarang kita mau kasih tips nih olahannya nih Pertama, daging patin akan kita sulap menjadi tepung Blender daging ikan sampai halus Lalu ratakan di atas loyang Kemudian oven deh hingga matang Kalau udah matang, tepung ikan patin siap diolah Ngomong-ngomong, manfaat ikan patin itu banyak banget loh FEMS Mulai dari mengurangi kolesterol Mencegah jantung koroner Sampai membantu pembentukan otot Nah, selanjutnya kita bikin ikan patinnya nih Jadi cookies Cara bikinnya mirip seperti bikin cookies pada umumnya Kocok dulu nih butter, margarin hingga menyatu Lalu tambahkan 2 butir kuning telur Kasih garam, perasa vanili, dan baking powder Kalau udah kecampur semua Waktunya nih dicetak sesuai selera Kalau bisa sih FEMS Yang prestasi gini FEMS Biar matangnya sempurna Kemudian masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Jaga suhu di kisaran 150 derajat Celcius Lalu panggang deh Selama 20 menit So, this is it Cookies ikan patin Cookies ini bisa jadi menu alternatif buat yang gak doyen ikan Tampilannya memang seperti cookies pada umumnya ya FEMS Rasanya juga udah jauh banget dari rasa ikan patin Tapi kandungan nutrisinya tetap sekelas ikan patin FEMS Joss selamat menikmati